Informasi lebih lengkap soal pemeriksaan tujuh terpidana kasus Vina dan juga EQ oleh Baris Krim Polri. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Ninda Destiani di Bandung, Jawa Barat. Selamat malam, Ninda. Jadi bagaimana hasil pemeriksaan dari tujuh terpidana oleh Baris Krim Abus Polri ini, Ninda? Iya, selamat malam ya, Sir, dan juga Saudara. Terkait hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak penyidik Baris Krim Abus Polri terhadap keempat terpidana ini memang masih belum keluar karena memang tadi pemeriksaan ini dimulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan kurang lebih ini sudah berlangsung hampir 8 jam lamanya ya, Sir dan juga Saudara. Tadi pihak penyidik Baris Krim Abus Polri ini disambut langsung oleh pihak kuasa hukum dari ketujuh terpidana dan langsung masuk ke tempat ruangan yang ada di belakang kami, namun hingga saat ini masih belum keluar begitu. Nah, memang tadi sudah hadir sebanyak kurang lebih 4 orang penyidik dari Baris Krim Abus Polri yang kemudian juga pihak ini membawa sejumlah berkas yang kemudian jika disampaikan melalui kuasa hukum dari ketujuh terpidana bahwasannya pemeriksaan ini merupakan atas dasar laporan yang dilaporkan oleh pihak keluarga terpidana yang dilayangkan oleh pihak kuasa hukum Proli Panggabean kepada Mabes Polri untuk terkait dugaan kesaksian palsu yang dilakukan oleh pihak saksi AEP dan juga Dede yang pernah bersaksi di BAP 2016 lalu. Dan memang pemeriksaan hari ini, ini secara tertutup ya, Sir dan juga Saudara. Kami para wak media juga tidak bisa meliput secara langsung ke dalam begitu namun nanti kita akan pantau begitu apa saja yang kemudian materi-materi yang dilakukan oleh pihak penyidik dari Baris Krim Abus Polri dan memang keempat terpidana yang saat ini dilakukan pemeriksaan oleh penyidik ini adalah ada Rifaldi, lalu juga ada Eka Sandi, ada Hadi, dan juga Suprianto. Nah, karena terpidana ini diperiksa penyidik Baris Krim Abus Polri ini memang tadi disampaikan ya terkait kasus dugaan kesaksian palsu yang dilakukan oleh AEP dan maupun juga Dede. Dan ini pun selain itu memang dijelaskan oleh pihak kuasa hukum bahwasannya kedua orang tersebut yakni AEP dan juga Dede ini sempat menjelaskan bahwa memang keduanya ini sempat menyebut pada BAP 2016 lalu melihat ketujuh terpidana ini pada malam kejadian tempat dekat dengan tempat kerja AEP, salah satunya menjadi saksi yang mana AEP ini merupakan pekerja pencucian kendaraan yang disebut melihat adanya Vina dan juga Eki pada malam hari itu saat itu juga ada ketujuh terpidana begitu. Nah hal itulah yang menjadi salah satu dasar kemudian mengapa tujuh terpidana ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki sebab hingga saat ini ketujuh terpidana ini masih menjalani hukuman yang tentu ini telah jatuhkan hukuman pidana seumur hidup ya sir dan juga saudara dan selain itu saat ini pun pihak dari kuasa hukum tujuh terpidana selain kemudian pihaknya ini melaporkan kedua saksi tersebut tentu pihak kuasa hukum ini juga bersiap-siap untuk kemudian akan melakukan peninjauan kembali seperti yang dilakukan oleh mantan dari terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yakni sangka tatal yang baru-baru ini telah mengajukan PK di Cirebon kemarin yang saat ini justru pihaknya telah ataupun sedang menunggu hasil dari pihak mahkamah agung terkait hasilnya dari sangka tatal sendiri begitu pihak mau dipun dikabungkan atau tidak dari pihak kuasa hukum tujuh terpidana ini akan tetap mengajukan peninjauan kembali sebagai bukti pembelaan terhadap kelayannya ketujuh terpidana begitu dan saat ini pun pihak kuasa hukum ketujuh terpidana ini sedang fokus menyiapkan sejumlah bukti baru ataupun juga nofum yang kemudian nanti ini juga sebagai dasar dari laporan yang saat ini diajukan dan untuk sebagai dasar peninjauan kembali yang disampaikan tadi oleh salah satu kuasa hukum dari Timperadei yakni Jutek Bongso bahwa selambat-lambatnya pihaknya ini akan mengajukan peninjauan kembali ke mahkamah agung ini pekan depan ya sir dan juga saudara ada pun nofum-nofum yang kemudian saat ini disiapkan ini merupakan nofum yang masuk ke dalam tiga unsur yang diizinkan oleh KUH Pidana pada pasal 263 ayat 2 untuk pengajuan PK yakni berupa kehilapan hakim begitu dalam kasus ini kemudian juga yang dinilai adanya saling bertentangan dengan satu maksud kami bertentangan putusan satu dengan yang lain dan juga sejumlah nofum yang tentu ini disiapkan oleh pihak sejumlah kuasa hukum dari tujuh terpidana nanti kita akan pantau kemudian seperti apa hasil dari pemeriksaan ataupun materi yang dikeluarkan oleh pihak penyidik baras krim Mabel Spori sementara demikian yang dapat kami sampaikan ya sir terima kasih jurnalis Kompas TV Ninda Destiani atas laporannya dari Bandung Jawa Barat terima kasih terima kasih